Selamat pagi Pemirsa! Iya, satu persatu harta milik Harvey Muis dan Sandra Dewi fix dijadikan sebagai barang bukti. Bahkan tas branded yang kabarnya dibeli hasil jeripaya Sandra Dewi sendiri juga masuk dalam list barang penyitaan kejaksaan agung. Next, Sandra Dewi juga harus mulai bersiap menghadapi kasus korupsi suaminya yang diprediksi akan disidangkan dalam waktu dekat. Oke Pemirsa, hari ini bersama saya Cynthia Fitriani yang akan mengupdate berita-berita salabriti paling hot pastinya hanya di Goldspot. Kabar selanjutnya sebuah helikopter yang dipromosikan Rafi Ahmad jatuh di Bali. Berita selengkapnya after this break tetap di Goldspot. Ator alias alias Torik memang jadi pasangan yang paling disorot saat ini. Secara kemarin sukses menggelar acara lamaran dan siraman, sekarang tinggal tunggu the big day-nya. Apakah benar Torik dan Alia akan menikah 22 Agustus seperti bocoran undangan yang beredar? Benarkah akan disiarkan secara live? Well, kita tunggu aja yang pasti kalau julidnya netizen mah udah biasa ya, so gak perlu pusing deh ya. Oke, next Gading Martin tolak rujuk dengan Gisel. Simak berita selengkapnya sesaat lagi tetap di Goldspot. Sub indo by broth3rmax